Dan ada 4 ketuanya yang paling digeruni di Malaysia Oh my god Membuktikan kejahatan sentiasa berjaya ditewaskan dengan kebaikan Sudah pasti tidak ada kejahatan yang mampu bertahan lama Sama ada mereka dihapuskan oleh pihak berkuasa Atau mereka mengakhiri kehidupan sendiri Berikut merupakan 4 ketua gangster Yang digeruni rakyat Malaysia suatu ketika dahulu Wah Alright Ketua geng M16 Kita mulakan kisah hari ini dengan nama yang tidak popular dalam kalangan rakyat Malaysia Sanicia merupakan ketua kepada salah satu kumpulan rompakan yang berbahaya Iaitu geng M16 Kumpulan rompakan ini bergiat aktif pada awal tahun 2000 Dan ahli-ahli kumpulan ini hanya terdiri daripada mereka yang sudah meningkat usia Iaitu sekitar 40-an Anda sendiri dapat meneka senjata rompakan mereka daripada nama kumpulan ini Sudah tentulah senapang M16 M16 Mereka gemar merompak kedai-kedai emas Tetapi sukar untuk mengenalpasti identiti ahli kumpulan ini Disebabkan topeng yang dipakai mereka Namun Polis sudah mengetahui identiti ketua kumpulan mereka Iaitu Sanicia Mereka yang mengenali Sanicia mungkin terkejut dengan rahsia Sebenarnya kerana dia mempunyai topeng dihadapan orang ramai Sanicia yang bersembunyi di sebalik kerjaya siang harinya Iaitu seorang ahli usahawan yang dia juga sangat rapat dengan ahli politik Dan pegawai polis sendiri menyebabkan ramai juga yang tertipu Sudah menjadi kebiasaan baginya untuk melakukan rompakan di siang hari Namun pada waktu malam dia hanya berlakon seperti tiada apa yang berlaku Dia juga merupakan pemilik kedai emas Restoran, aksesori kereta Kedai tayar, snooker dan bisnes servi penghawa dingin Ramai yang membeli emas dari kedainya Sebenarnya tidak tahu bahawa barang kemas yang dijualnya sebenarnya hasil rompakan Sanicia juga pernah menjemput timbalan menteri untuk merasmikan kedainya Menunjukkan betapa liciknya dia Sanicia mempunyai seorang orang kanan Yang sangat dipercayai iaitu Elvis Tetapi ternyata kadang-kadang orang yang kita percaya juga Boleh membawa padah kepada diri kita Sebelum kita masuk ke kisah bagaimana Elvis dan Sanicia bertempur Anda harus tahu tentang kesilapan yang dilakukan oleh Sanicia Disebabkan terlalu tamak Dia melakukan kesilapan besar apabila dia mula terlibat dalam penculikan Selain mula memeras ugut hartawan-hartawan Ini menyebabkan kumpulan lebih terdedah sekaligus Menyebabkan pihak polis mengesyaki mereka Ini menyebabkan berlaku pergaduhan dalam organisasi mereka Pada tahun 2002, berlaku pergaduhan antara Sanicia dan Elvis Menyebabkan mereka berdua berpisah dan membawa haluan masing-masing Pada Disember 2002, Sanicia cuba melarikan diri daripada polis ketika membawa kereta proton wajah miliknya Dan melanggar kereta pihak polis yang mengejarnya Disebabkan keretanya hilang kawalan Pelanggaran tersebut membawa padah kepada dirinya Kerana berlaku pertempuran tembak-menembak Akhirnya, Sanicia dan seorang ahli kumpulannya berjaya ditembak mati oleh polis Elvis pula tidak berjaya dikesan Dan ada kabar angin mengatakan dia sudah melarikan diri ke luar negara Mat Komando atau nama sebenar Ahmad bin Muhammad Arsyad merupakan bekas tentera Melayu Yang berada dalam kumpulan unit komando elit tentera diraja Malaysia Kelepas 2 tahun dia menjadi tentera Dia membuat keputusan untuk berhenti meneruskan kerjayanya Dan masih tidak diketahui sebab dia berhenti Selepas dia berhenti menjadi tentera Dia melakukan kerja-kerja berpendapatan rendah Seperti menjadi pemandu lori, teksi dan bas Kerja-kerja ini hanya dilakukan untuk menampung dirinya dan keluarga Tetapi disebabkan kerja-kerja ini tidak menguntungkan Dia mengambil keputusan untuk bertukar haluan Namun, siapa sangka Pekerjaan seterusnya merupakan kerjaya yang berbahaya kepada masyarakat Dia menubuhkan geng 13 iaitu satu kumpulan gangster Yang dilatih ala-ala latihan ketenteraan Geng ini melakukan rompakan pertamanya di ladang kelapa sawit Di mana pemilik ladang tersebut menyimpan wangnya berdekatan ladang tersebut Betapa liciknya mat komando Kerana dia tidak menyasarkan bank sebaliknya merompak tempat-tempat Yang mampu memberi wang yang banyak Tetapi dalam masa yang sama tidak begitu berisiko Rompakan demi rompakan terus dilakukan secara bersiri Dianggarkan lebih kurang 50 rompakan telah dilakukan Dan geng ini berjaya mendapatkan keuntungan sehingga 2 juta ringgit Walaupun mereka tidak berjaya ditangkap pada awalnya Polis telah melancarkan operasi api sawit bagi menangkap kumpulan ini Disebabkan kecuaian mereka semasa rompakan Kerana mereka tidak memakai topeng Ini memudahkan kerja polis untuk mengesan mereka Pemburuan pihak polis bermula ketika mat komando sedang bercuti di resort Yang terkenal di kedah tetapi disebabkan penjaga kaunter resort itu mengecam mukanya Dia terus menghubungi pihak polis Laporan itu menyebabkan berlakunya kejada tembak-menembak Dan akhirnya polis berjaya memberkas beberapa ahli geng 13 Malangnya, mat komando dan seorang rakannya berjaya melarikan diri Polis mendapat maklumat bahawa mereka berdua akan berjumpa di satu rumah Tetapi mereka berjaya melarikan diri Disebabkan maklumat ini tersebar kepada polis Mat komando berasa marah dan membelasah rakannya Namun tindakannya itu membawa padah Kerana rakannya takut akan dibunuh oleh mat komando Jadi dia menyerah diri kepada pihak polis Sebelum melaporkan lokasi mat komando Lokasi tersebut merupakan sebuah kampung di Baling Kedah Dan pada 12 September 2002 10 ahli unit tindakan khas polis menyerbu kampungnya Mat komando akhirnya tewas Dan mati ditembak setelah bertarung bermati-matian dengan pihak polis Bentong kali merupakan seorang lelaki India yang diberi nama Kalimutu Anak Lelaki Pakir Esami Anak kelahiran Pahang ini terkenal pada zaman 1990-an Kerana dia terlibat dengan 17 kes pembunuhan Selain melakukan keganasan dalam menakut-nakutkan penduduk Selain itu Dia juga terlibat dalam kes penyelurupan dadah jenis heroin Dia tidak takut dengan polis kerana dia pernah mencabar polis untuk menangkapnya Dan berita ini tersebar menjadi muka depan media-media tempatan Kerjanya sebagai seorang penjenayah bermula sejak kecil lagi Di mana dia pernah ditahan pada umur 14 tahun Walaupun dipenjara sejak kecil Dia tidak pernah insaf dan terus melakukan kerja gasternya Selepas dibebaskan ketika berusia 19 tahun Bentong kali kembali ke kancah jenayah apabila dia menyertai kumpulan gaster Cina Yang dikenali sebagai geng 04 di Bentong Pahang Dia aktif melakukan kerja jenayahnya di Brickfields, Segambut, Sungaiwi dan Ampang Dia kemudiannya ditangkap pada Julai 1985 di bawah Ordinan Darurat Dan ditempatkan di penjara Penang Sebelum dibebaskan semula pada 1987 Setelah dibebaskan, dia menubuhkan kumpulannya sendiri di Jalan Kelang Lama, Kuala Lumpur Dan kumpulannya masih menggunakan nama yang sama iaitu geng 04 Kumpulannya bebas menyeluduk dadah dan dia pernah ditangkap pada April 1980 Di bawah akta dadah berbahaya 1952 Pada tahun 1991, dia melakukan keganasan dengan membunuh ramai orang awam Yang menyebabkan polis terpaksa melancarkan operasi untuk menangkapnya Operasi ini dipanggil Ops Buncek pada Jun 1993 yang disertai oleh hampir 200 pegawai polis Kekejamannya memuncak apabila polis mengatakan bahawa pembunuhan yang dilakukannya sekadar untuk memuaskan dirinya sendiri Polis tidak berdiam diri apabila melakukan serbuan demi serbuan siang malam untuk menangkapnya Dan maklumat ini disebarkan sehingga ke negara-negara sempadan seperti Thailand kerana dikuatiri dia akan melarikan diri ke negara lain Tidak cukup dengan itu, sebanyak RM100,000 ditawarkan bagi sesiapa yang dapat memberi maklumat tentang Bentong Kali Akhirnya polis berjaya menembak mati Bentong Kali Selepas mendapat maklumat tempat persembunyiannya di rumah teres Medan Damansara, Kuala Lumpur Operasi khas daripada Bukit Aman diperintah kepada polis untuk menyerbu rumahnya pada 29 Jun 1993 Dia ditembak tempat di kepala dan rakan-rakan yang juga berjaya dibunuh Siapa yang tidak mengenali nama Botak Chin atau nama sebenarnya Wong Sui Chin Dilahirkan dalam keluarga yang besar iaitu sebanyak 10 orang adik-beradik di Kuala Lumpur pada tahun 1951 Dia mendapat pendidikan di sekolah rendah jenis Cina di Sentul sebelum melanjutkan pelajaran di sekolah Inggeris Kehidupan awalnya agak susah kerana dia terpaksa berhenti sekolah Seawal 15 tahun dan terpaksa bekerja sebagai pembantu pasar di pasar borong Disebabkan kawasan tersebut dikuasai oleh Kongsi Gelap Geng 360 Botak Chin terpengaruh dengan dakyah ini dan menyertai kumpulan gangster ini Selepas kematian ibunya, dia banyak terlibat dengan jenayah-jenayah kecil seperti mencuri bersama rakan-rakannya Dia bersama dua orang rakannya melakukan rompakan pertama Pada 19 April 1969 Di mana dua orang rakannya itu memiliki pistol sendiri Setelah rompakan pertamanya Dia membuat keputusan untuk mendapatkan senjatanya sendiri iaitu revolver Lalu menubuhkan kumpulannya sendiri Dalam sebulan sahaja, dia telah melakukan lapan rompakan pada September 1969 Namun malang tidak berbau apabila kegiatannya berjaya ditumpaskan oleh pihak polis Dia dihantar ke penjara selama tujuh tahun dan kemudiannya dibebaskan pada November 1973 Setelah dibebaskan, dia cuba untuk berubah menjadi seperti orang biasa Namun untung daripada menjual sayur sudah tentu tidak dapat memenuhi naksunya sendiri Dia kemudiannya mengambil keputusan untuk kembali bergiat aktif Pada April 1975 dengan tiga orang rakan barunya Iaitu Ah Wong, Pangkul Chin dan Seh Chai Setelah membeli senjata api dari Thailand Dia terus melakukan rompakkannya pada 2 Jun Di sebuah pusat perjudian haram dengan berjaya mendapat hasil rompakan sebanyak RM5,800 Seterusnya, rompakan botak Chin dan rakan-rakannya pada 2 Julai berjaya mengutip sehingga RM95,000 daripada sebuah bank di jalan imbi Dia mendapat RM25,000 daripada keseluruhan Dan wang itu dia gunakan untuk membeli kereta Datsun Rompakan mereka seterusnya di sebuah kuil China Di jalan kolam air Dan RM10,000 wang berjaya dilarikan bersama beberapa barang kemas Kes rompakan ini mendapat perhatian polis dan terutamanya depan jisuh pretendent Eskola Singam Yang mana dia ditugaskan untuk memburu botak Chin sehingga dia berjaya diberkas Pasukan polis terus memburunya tanpa henti Dan akhirnya pada bulan September Polis dapat mengesan kereta Alfa Romeo Yang dicuri oleh botak Chin dan rakan-rakannya Walaubagaimanapun, polis gagal memberkas botak Chin kerana dia berjaya melarikan diri bersama rakan-rakan Setelah mereka merampas kereta Volvo milik pegawai bank Rompakan tersebut berlaku pada 29 Oktober 1975 Dan mereka berjaya merompak sebanyak RM218,000 Selepas menembak pegawai keselamatan di klub lomba kuda Setelah lama menjadi ketua Ramai yang iri hati dengan botak Chin Ini menyebabkan rakannya sendiri Ah Wong Dan seorang ketua geng 5 jari gunung Iaitu Tua Poilik Ditembak mati olehnya di kawasan lombong tinggalan di Jinjang Secai iaitu seorang lagi rakannya telah membunuh diri Selepas dikepung oleh pihak polis di Jalan Aor Setelah lama diburu Akhirnya botak Chin berjaya diberkas pada malam 16 Februari 1976 Setelah perancangan rapi dibuat oleh pihak polis Sejarah tercipta apabila botak Chin menjadi orang pertama mengaku bersalah Apabila didakwa di bawah akta keselamatan dalam negeri ISA Dia dihukum mati mandatory dan digantung pada 11 Jun 1981 di penjara Pudu Fakta menarik tentang botak Chin walaupun ada perkataan botak Dalam namanya tetapi dia sendiri mempunyai gaya rambut yang tersendiri Sebenarnya botak itu dikatakan akronim bagi bantu orang tidak ada kerja Ingatlah adik-adik walaupun susah manapun kita jangan buat jenayah Tapi kalau nak rasa macam mana perasaan bermalam di penjara Bolehlah masuk gang gangster Jangan cakap abang tak pesan jenayah membawa padah Ada idea komen sikit Alright guys selesai videonya dan itulah tadi 4 ketua gangster yang digeruni rakyat Malaysia Tapi sudah hilang ya sudah-sudah selesai gitu Karena ini adalah zaman dahulunya seperti itu ya guys Zaman pada masa itu dan sekarang pasti tetap ada gitu guys ya Ingat pesan daripada abang Ahmad Dekspach ya itu Ya jangan sampai kita seperti itu ya guys ya Kita di jalur yang baik saja ya Insya Allah kalau kita kerjanya tekun ya Penuh semangat dan memberikan kebaikan kepada bos kita Insya Allah kita akan mendapatkan juga kebaikan-kebaikan itu Ingat selamat di dunia dan selamat di akhirat Jangan hanya di dunia kita selamat tapi di akhirat kita di jincang-bincang oleh Allah SWT Oke itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mau dimaafkan Saya Pak Bindu Tudri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Terima kasih sudah menonton!